Sementara itu, verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi salah satu syarat lolosnya partai politik dalam pemilu 2019 mendatang. Sebagai salah satu partai baru, Partai Perindo sudah siap bertarung dalam pemilu mendatang, ditandai dengan lolosnya verifikasi faktual di sejumlah daerah. Di usianya yang ketiga, Partai Perindo menjadi salah satu partai baru yang siap untuk bertarung pada pemilu 2019 mendatang. Kesiapan ini ditandai dengan lolosnya Partai Perindo pada verifikasi faktual yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Di Jepara, Jawa Tengah, KPUD setempat mendatangi kantor DPD Partai Perindo untuk melakukan verifikasi faktual sebagai salah satu persyaratan mengikuti tahapan pemilu. Hari ini kita menerima KPUD dalam rangka verifikasi faktual tentang pengurusan. Masih dari Jawa Tengah, DPD Perindo Boyolali telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan resmi lolos verifikasi faktual oleh KPUD setempat. Pengurusan baik administrasi, anggota, DPC, DPD, semuanya Alhamdulillah sudah komplit. Di Wonosobo, Komisi Pemilihan Umum Daerah juga melakukan verifikasi faktual terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Wonosobo. Dari hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen, DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat termasuk syarat keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Melihat dari persyaratan tadi, semuanya sudah kita penuhi sesuai dengan koridor aturan dan hukum yang ada. Sementara itu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim verifikasi faktual KPU Kolaka menyatakan Partai Perindo telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Verifikasi hampir semua sudah 90% minus bendahara yang kita sempat hadir, keterwakilan perempuan sudah terpenuhi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Komisioner KPU melakukan pengecekan administrasi kelengkapan partai, termasuk domisili kantor hingga susunan kepengurusan Partai Perindo setempat. Mulai tanggal 20 besok, rekrutmen internal partai untuk caleg serta keterwakilan 30% perempuan akan kita penuhi sambil kita menunggu keputusan penetapan resmi dari KPU pada bulan Februari. Kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi sebagai syarat pada verifikasi faktual telah menjadi prioritas utama Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini agar dapat berlagak pada pemilu 2019 mendatang. Timainews melaporkan.